Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Cuci muka aja gak cukup Guardian Man Vitamin C Super Serum Kulit cerah 5 kali lebih cepat Perhatian, perhatian Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV dipersilakan masuk Jadi aku masuknya kayak kecil-kecil gitu Kayak dikit-dikit sama Caitlyn, terus sama Lucas Aku rumitan sama dia Jadi aku udah mulai teradaptasi lah dengan dunia Hollywoodnya gitu kan Sedap Terus ketemu sama Josh sama Julia, kita sih dinner party dulu sih Jadi kita dinner party Mabok-mabokan tuh Makanan-makanannya Artinya Josh ini kalau mabok dia nyanyi-nyanyi Buka City, Josh! Buka City, Josh! Josh, dulu nih Pakai Pakai Hei, my own, apa kabar, kamu gak ketemu nih, guys? Tadi apa sih konsepnya gitu ya, share dulu gitu. Gue lagi ngerapah kantong, deh kok ada sisir ya. Dugunakan saja untuk gimmick berikut. Bener-bener mas-mas jamet banget ya. Ada sisir di kantongnya. Apa kabar, guys? Boi, main musik. Selmi keren banget. Selmi asik banget kayaknya. Hari ini khusus nyablon. Itu mukanya sendiri di kaos. Bukan itu. Itu gambar apa sih? Barong ya? Oh, Barong itu. Gue keren mukanya. Udah di Bali ya? Oh, dia si Selmi sempet tinggal di Bali. Oh, di Bali sempet. Kok itu ngapain Selmi profesori di Bali waktu itu? Pakai mic dong. Apa-apa waktu itu? Sebelum jadi drummer katanya di Bali menetap. Di Bali ngapain waktu itu? Dulu suka itu tarik kecak, om. Oh, bagus. Dada, dada. Minta tolong. Baiklah. Buat kalian yang pengen nonton Tonight Show dari awal. Bisa langsung nonton di Netflix aja. Betul sekali. Gak cuma program Tonight Show. Tapi juga ada program unggulan net lainnya. Download aja Netflix sekarang di App Store atau Play Store secara free. Gratis. Netflix. Runtime all the time. Guys. Ini lagi rame nih. Ada aktor Indonesia. Ya. Aduh acting sama Yang Leg. Bukan. Bukan. Apa usaha dia? Yang Leg kan di Indonesia juga. Oh iya. Sama George. George Clooney. George Kamartulo. Siapa itu? Siapa itu? Dulu siapa? Ada di OP. George Kamartulo. Ada. Aduh kok gue lupa namanya. Itu. George Kamartulo. Dia di OP atau apa ya? George Rudy kayak gitu ya. Kenapa gue mencari yang susah. Sama George Clooney dia start. George Clooney. Crazy. Sama Julia Robeck. Wow. Dan ini luar biasa. Dan itu belum dijahit sampai sekarang loh. Si Julia Robeck itu. Dan ini sudah. Berarti ini sudah mulai merambah industri Pulau Gadung luar biasa. Wah. Pulau industri. Pulau industri. Pulau Gadung. Industri film Hollywood. Yaitu. Ini dia Maxim Boutier. Udah pernah mengenai sih waktu itu. Udah. Promok film. Ngobrol-ngobrol. Jadi ceritanya gini. Sama gue pengen cerita sedikit. Minggu lalu. Istri gue tau dari istri gue. Wah. Ada film Ticket to Paradise. George Clooney. Julia Robert. Ini menceritakan soal di Bali nih. Terus dia katanya main sama orang Indonesia di sana. Pikiran gue. Oh Imade siapa? Atau lokal gitu ya. Seniman Bali. Seniman Bali. Seniman Bali. Karena ceritanya si anaknya Julia Robert sama George Clooney. Jatuh cinta sama orang Bali lah istilahnya kan. Ternyata dia orangnya. Wah. Teren banget. Ini Boutier bener Boutier ya? Boutier. 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 Maksudnya bukan bow tie. Bukan. Iya, iya, iya. By the way ini kok bisa akhirnya ikutan di film ini gimana ceritanya? Ya. Tahun lalu sih aku juga lagi syuting sesuatu yang juga di luar dari Indonesia. Buat Netflix. Terus tiba-tiba manager juga. I don't know mungkin karena Covid jadi mereka sekarang lagi membuka market juga ke Indonesia. Jadi lagi ada open casting buat film Hollywood. Oke. Yang mereka bilang, eh ada film yang sama George Clooney dan Julia Robert. Hah? Apa nih? It Pray Love 2. Aku bilang, no, no, no. Bukan It Pray Love 2. And I was like, ya coba deh kita coba casting. And then aku kasih tapenya dan mereka suka. Terus abis itu zoom-zoom meeting sama casting directornya, sama sutradaranya, sama pemainnya. Casting pun via Zoom? Iya, semuanya via Zoom. Oh iya. Yang unik kadang-kadang biasa kalau misalnya film Hollywood atau film bule lah gitu ya. Nyarinya aktor Indonesia yang wajahnya Indonesia. Lokal, iya. Nah ini bule juga. Bule juga. Jadi waktu itu mereka tanya aku dulu kayak, kamu pernah di Bali kan? Pernah tinggal di Bali? Mereka bilang, iya 15 tahun aku di Bali kok. Oke, oke. Pas dapet, mereka bilang, Maxim congratulations kamu dapet tapi kayaknya kamu harus tanning sedikit sih. Aku kayak tanning selama 4 bulan. Nge-gym selama 4 bulan. Soalnya buka baju kan di filmnya. Coba dong buka dong. Gak, 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 gak. Ini soalnya nih. Tuh, tuh. Si Ijo tuh. Ayo, ayo buka. Gak boleh gitu, Joe. SS, SS. Nge-gym. 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 Berarti prosesnya, ternyata kita juga baru tahu. Menceritakan Bali, tapi proses syutingnya bukan di Bali. Iya. Di Australia. Karena-karena pandemi ya. Iya pandemi. Mereka sebenernya bikin filmnya tuh dari tahun 2018 atau apa gitu. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Dan ide-nya mereka itu adalah untuk datang ke Bali syuting film kayak gini, layar-layar besar gitu. Big budget. Dan sebenernya mau liburan. Oh, oke. Mereka mau bawa smooth main. Sekalian. Iya, sekalian. Dan pandemi terjadi. Dan mereka udah bener-bener kayak pre-production. Dan mereka udah gak ada pilihan untuk lanjut. Akhirnya mereka cuma bisa syuting di Australia sih. Tapi Maxim ketemu sama George Clooney ya? Iya, iya, iya. Langsung abradu acting. Iya, aku ada 18 scene sama dia. Wow. Iya, banyak banget. Jadi gugup banget. Ter-intimidasi setiap hari. Gak, gak. Sebelumnya waktu dengan art-artok senior Indonesia. Pernah gak ber-back thing merasa ter-intimidasi juga? Maksudnya dengan art-artoktor senior. Iya, iya, iya. Siapa yang terakhir? Wah, aku inget. Wah, terakhir sih kalau yang dulu banget pas pertama kali ketemu. Dimas. Dimas. Agara? Iya, iya, iya. Itu aku kayak agak. Oh, ya aku pernah liat film dia nih. Samuel Rizal. Oh, Sammy. Kalau yang tua-tua, tarulah seangkatan George Clooney gitu. Ada gak? Dedy Miswar kayak. Brandon Salim. Brandon Salim masih kecil. Bapaknya yang tua. Ferry Salim. Ferry Salim. Cium tangan gak waktu ketemu Ferry Salim? Aduh. Nggak, aku sih cuma ketemu dia kayaknya. Ferry Salim. Ferry Salim. Ferry Salim. Eh, terus ketika pertama kali ketemu George Clooney ataupun Julio Robert. Lo ngomong backstage gak? Atau... Ya kalau gue nih, dulu mungkin ketemu Dedy Miswar gitu. Om Dedy, ntar bantu ya, saya. Ya. Ya. Saya bantu ya. Om Roy Marti. Om Roy Marti juga waktu itu terima di... Lo ngomong hal kayak gitu gak ke Dedy? Jadi aku... Untungnya waktu itu udah ketemu sama... Caitlyn yang jadi peran... Yang jadi pacar aku di filmnya. Dia juga udah lumayan besar gitu loh. Jadi aku masuknya kayak kecil-kecil gitu. Kayak dikit-dikit sama Caitlyn. Terus sama Lucas. Aku... Rumetan sama dia. Jadi aku udah mulai teradaptasi lah dengan dunia Hollywoodnya gitu kan. Ya, ya, ya. Sedap. Dunia Hollywood. Terus ketemu sama Josh sama Julia, kita sih dinner party dulu sih. Oh. Jadi kita dinner party. Mabok-mabokan tuh. Makan-makanannya. Makanannya. Maksudnya Josh Kuni kalau mabok dia nyanyi-nyanyi. Buka, Siti. George. Buka, Siti. George. Buka, Siti. George Kuni. Dia banyak-banyak cerita yang gak bisa kita omongin. Iya, iya. Cerita-cerita Hollywood yang kayak... Iya, iya. Kemistrinya udah terbentuk di... Ya, karena... Ya, dinner bareng. Iya, iya. Iya, pertama kali aku ketemu dia aku gak bisa bilang nama aku. Aku bilang, Max. Siapa nama aku? Oh iya, Maxim. Maxim. Maxim Buci. Halo, George Kuni. Apa kabar kamu? Terus dia tiba-tiba dapet SMS dari Brad Pitt. Terus dia panggil Julia Robert. Jules, come here. Ada Brad Pitt yang Whatsapp nama aku. Terus tiba-tiba ada Julia gitu yang datang. Saya kayak, hi. Oh, hi. You must be Maxim. Ya, hi. Wow. Wow. Lu berasa lagi di bioskop, nonton bioskop, terus tapi lu di dalemnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi sama bercanda gak sama Julia Robert? Kamu lahir bulan Agustus ya? Gitu, bercanda gitu. Oh, Juli. Oh, Juli. Oh, Juli. Julia. Baring banget ya. Julianya, apa sih kastro nih? Terus pertama kali acting dengan George Kuni gimana tuh? Scene-nya apa? Panjang banget aku lagi ceritain tentang. Jadi kan aku ini petani. Petani ruput laut. Petani ruput laut. Oh, oke. Yang lagi mau keluar internasional. Yang aku mau lagi kirimin ke Amerika atau kemana gitu. Dan dia datang, dia memang lagi mau mengintimidasikan aku gitu. Ya, mau menggagalkan pernikahan anaknya. Ya, dia gak mau sama sekali aku nikah sama anaknya. So, scene pertama aku tuh dia udah sangat-sangat mengintimidasikan gitu. Yang gak mau dengerin ceritaku, aku dialog lagi besar-besar gitu kan. Dia gak dengerin aku, kayaknya jujur aku kakinya lagi agak gemuteran. Untuk take pertama. Tapi setelah itu aman sih. Aman ya. Dan dia sangat membantu ya? Ya, yang untuk pertama kali dia syuting dia masih agak salah-salah. Aku harus bilang itu. Oh ya? Oh ya? Tapi ya, dia salah-salah. Jadi dia kayak masih lagi cari karakter gitu. Soalnya kita tuh gak ada reading. Gak ada reading sama sekali. Oh, ada salah-salah. Ya, iyalah ya. Ya, ya, ya. Dia lagi nyari. Hmm. Ntar dulu Max story ya, Max. Aku lagi cari karakter. Kamu harusnya marah, Max. Iya. Lama, lu. Bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Luguin lo doang nih, Josh. Solong, you know. Solong. Lama banget, lu. Solong. Eh, by the way, di Australia, di rubang jadi Bali berarti? Ya. Bisa tuh. Di daerah mana? Kota apa? Kita syuting dua bulan di Hamilton Island. Dua bulan di sana. Dan dua bulan lagi di Gold Coast. Disulap menjadi Bali itu. Ya, ya, ya. Mereka punya cukup budget sih untuk begini itu. Ya, ya. Jadi kita, mereka rental satu island. Menurut satu island buat mereka sendiri. Mereka bikin vila-vila, you know, kayak ala-ala Bali gitu. Terus mereka pasang rumput laut. Berhektare-hektaranya pokoknya. Ada ekstras-ekstras orang Bali juga? Orang Indonesia banyak? Ya, jadi ekstrasnya tuh banyak orang Indonesia. 80% ekstrasnya orang Indonesia. Oh. Tapi yang tinggal di Australia. Oh. Jadi mereka gak bisa bawa orang dari... Cuman aku yang dari Indonesia. Cuman aku sendiri. Kita lihat foto-fotonya. Kayak apa ya? Seru banget nih. Seru nih. Keren. Wih. Kacau. Ah, itu di belakang lu. Oh, lu cukup, ini ya. Ten ya. Ten banget. Gua kira surya tadi ya. Masa surya sih, bro. Tapi lu ten banget di situ. Ini dia. Ini aku lagi kena alergi nih pas foto ini. Alergi apa? Ibuprofen. Jadi banyak-banyak bentar aku nih sebenernya. Oh. Aku lagi seneng-seneng tapi sebenernya lagi gatel banget. Gatel pengen ngapain? Muka. Muka gatelnya muka. Wah, Julia Roberts. Aduh. Gila. Yang main Batman nih. Iya. Gokil ya. Yang main Batman. Yang main Pretty Woman. Gila. 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 Wah. Ini anaknya si George ceritanya nih ya. Ini Catelyn Deaver. George Apulete lagi. Wah. Tuh, ini orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Orang Indonesia. Tapi gak ada yang bisa bahasa Indonesia tuh. Oh iya. Semuanya aksennya Australia banget. Wadaw. Wow. Ada beberapa yang dari Jawa. Dari mana yang udah jadi expat di Australia. Kalau sama Julia Roberts ada juga scene. Iya. Dia naik motor aku. Di adegannya. Jadi aku bilang kan. Eh. Ini beneran nanti kita. Aku lanjut sebelum cut. Oh enggak. Nanti kita cut. Cut kok. Protokolnya. Kamu gak boleh bawa. Dia di belakang sebelah. Oke oke. Thank God. Tapi memang kamu yang pakai bahasa Inggris semua buat ini. Film itu ya. Iya. Bahasa Inggris. Sama ada bahasa Bali juga. Di. Sama adegan apa-apa aku. Eh. Max. Gue selalu penasaran sama produksi. Lu udah pengalamin produksi. Di Indonesia. Di Indonesia. Dan ini Hollywood. Iya. Apa yang paling. Yang menurut lu paling. Gue penasaran banget sih. Sama aja sih. Serius lah. Iya iya iya. I mean like. Direction. Terus kayak. Dimana dilihat. Terus. Mungkin yang perbedaannya adalah. Banyak. Lebih banyak kru. Soalnya budgetnya lebih gede. Dan fasilitas. Jadi kita dapat trailer. Atau apaan. Tapi kadang-kadang disini. Produksi juga dapat trailer gitu loh. Jadi itu semua tergantung. Amat. Jam kerja. On time gak. Cuman satu scene. Ya on time. Mereka on time. Harus on time ya. Kalau misalnya lagi pas. Lagi take gitu. Lama gitu. Udah suka. Campers yang teriak-teriak gitu. Gak. Oi. Ada yang usil gitu. Teriak-teriak kayak disini. Vincent yang berdu. Cocok tuh. Ada gak? Ada. Ada yang teriak-teriak gitu juga. Ada. Maxim lebih seksi dong. Kamu jalannya. Oh iya iya. Lebih seksi lagi. Oh iya. Ada kru-kru yang teriak-teriak gitu sih. Itu Julia yang ngomong gitu. Oh. Julia ngomong kayak gitu. Jadi adegannya kan aku lagi gendong George kan. Aku gendong George. Terus aku jatuhin dia. Terus adegannya aku pergi dari mereka. Untuk ambil perban. Soalnya si George kena gigit. Dari lumba-lumba gitu. Ah. Behind the scene-nya. Aku tuh lagi lari. Si Julia kayak. Woohoo. Yeay Maxim. Terus aku kayak. Oh my God. Julia Robert lagi gigit dulu. Ya ya ya. Shake that butt. Shake that butt. And say ya ya. Kayak gitu-gitu. You know. Tapi lebih kepemain. Kayaknya gak ada kru yang berani sih. Kalau Julia Robert mau sama kamu. Kamu mau gak sama Julia? Hahaha. Gila. Sumuran banyak kali Julia Robert. Ya lah bro. Ya. Ah. Julia Robert bro. Eh. Tapi pemain-pemain gitu bikin grup WhatsApp gak? Actually no. Enggak ya? Enggak. Enggak. Mungkin karena. Mereka memang. Yang seumuran sama aku aja kayak. Semuanya agak nervous juga sih. Iya sih. Soalnya mereka tuh memang bener-bener. Iyalah George Kuhnil. Selenggendaris itu. Bekar banget ya. Eh. Tapi ini balik sedikit ke dulu. Lo tuh sebenarnya gak pengen jadi actor. Pengen jadi chef ya? Ya chef. Ya chef. Jadi. Sebelum aku dateng sebenarnya mau ke Perancis. Mau sekolah perhotelan. Soalnya papa aku chef. Jadi aku udah. Di Perancis? Di Perancis. Oke. Ya ya. Papaku chef. Jadi aku selalu. I grew up in the kitchen lah. Pokoknya selalu di kitchen bapak aku. Di hotel mana gitu. Ya. So I wanted to be chef. Bokap ini apa? Biasa. Apa dia masak apa biasanya? Dia eksekutif. Jadi dia masak hampir apapun. But like mostly. Itu sih kayak French food. Lebih ke lima bintang hotel gitu. Kalau nyokap? Nyokap makan. Di rumah. Makan. Makan. Di masakan. Buntut. Ibu rumah tangga. Iya ibu rumah tangga. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Jawa. Wah keren banget tuh kalau lu jadi chef sih ya. Ketemu di hotel dan mereka berdua tadinya kerja di restoran juga gitu loh. Kok ibu gak kerja di hotel ibu? Kerja di hotel jadi mereka ketemunya di hotel. Iya iya iya. Jadi mama aku juga dulu. Cek in. Cek in. Cek in. Lo yang cek in gak apa-apa juga. Iya mungkin. Abis itu. Abis pertama kali ketemu terus mereka cek in mungkin. Ini gimana sih? Ya mungkin. Ya mungkin. Ya mungkin aja. Terus abis itu gak kesanpein jadi chef? No aku gak. Jadi akhirnya dateng ke Jakarta. Shooting sinetron pertama kali. Dan suka sama duitnya. Hujur aja ya. Maksud iya di situ gitu. Masih 21 tahun, ya Exhale. Tapi masak bisa dong berarti? Bisa, tapi sekarang udah gak terlalu. Semuanya sekarang online. Sep si banget ya udah ganteng gitu ya. Prancis lagi masak lagi, gokil banget. Tapi bokap malah maka mendukung lu menjadi chef? Justru dia sebaliknya dulu aku bener2 ke Caaf mau ke Perancis. Jadi walaupun udah syuting sinetron pertama aku. Sejujurnya, aku masih belum kayak, I wasn't sold on it. Kayak, you know, I don't know. Iya atau enggak. Kayaknya mau ke Perancis deh. Tapi aku kayak, bakal susah Max, kamu di Perancis. Perancis tuh bakal susah. Gak terlalu mendukung dong berarti dia. Justru kamu disini udah mulai karir kamu sebagai aktor. We'll see how it goes. Yaudah deh, coba deh. Sekarang gue syuting sama... So, thanks Dan. Bokap masih di sana? Bokap di Bali. Nyokap juga? Nyokap di Jakarta. Bokap masih kerja di Bali, jadi dia kadang-kadang ke Jakarta ketemu nyokap. Penasaran ya, masakannya kayak apa ya? Udah-udah di Perancis. Yaudah males masak sih. Jadi kalau dirumah kayak, Eh, masak dong kali-kali. Masak apa, yaudah sini. Spageti, garam, lada. Jadi lebih kayak gitu. Kalau mama kan kayak sebuntut. Karang-karang ketupat. Soto, petawi, ayam, apa-apa. Dia laper gue. Di balik ya, tampan lah. Akter yang keren lah. Main dan lain-lain. Tapi lo dibully dulu katanya? Ya, dibully kurus. Culun katanya? Oh, culun. Aku ingatnya dibilangnya kurus. Dulu aku 50 kilo. Jadi mau main kurus. Ya, kurus juga sih. Sekolah dimana dulu di Bali berarti? Di Bali, ya. Oh, you mean bully di sekolah? Iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi hari pertama aku pergi ke sekolah. Dia itu lumayan sekolah swasta gitu loh. Jadi pakai uniform kan. Pertama kali aku pakai seragam. Jadi dulunya di sekolah Perancis itu kita nggak pakai seragam. Pakai sendal ke sekolah dan di Bali, you know. Iya, iya, iya. It was very hippie era gitu. Yang dari 90 ke 2000 kan. Jadi aku sekolah itu pakai sendal. Akhirnya seragam. You know, I thought harus yang rapi gitu. Jadi aku rapi sekali. Selana sampai sini, sampai pusar. Ya, main. Kaos kaki panjang, selana penjek segini. Kayak Nobita. Aku hari pertama. Terus ya, langsung selama dua minggu. Mereka bilang aku, Eh, si culun baru masuk. Oh my god. You know, umur 12 tahun. It's kind of scary ya kan. Pertama kali di sekolah yang sangat besar gitu. Tapi, dua minggu, tiga minggu abis itu sih udah aman. Kita jadi temen baik. Tapi mereka berarti perpakaiannya biasa aja nggak? Nggak kayak kamu waktu pertama masuk gitu? Nggak ya, maksudnya kayak gasinya kayak satu, Apa namanya, kayak satu kancing coba. Terus dia nggak celana. Nggak takin. Iya gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Serius. Playboy nggak kamu, Maxim, di sekolah dulu? Oh, no. I was the contrary. Malu banget. Masa sih? Eh, gue pertama kali kayak mulai... Kewek? Pacaran! Aku suka sama cewek lah. Ya, sorry. Pertama pacaran? Pacaran 16. No, 15. No, 14? 15. 15. SMP berarti ya? SMA. Kelas 1. Kelas 1. Itu gue mulai dewasa keliatannya mungkin. Mungkin cewek mulai kayak, Oh, Maxim kok sekarang udah nggak culun ya? Gitu. Kayak gini culun gimana sih? Gue bingung. Culun dimana? Gitu. Rambut aku kayak gini lu. Nggak, tetep aja lu nggak culun gitu. Ya. And kurus? And kecil? Kecil? And belang. Belang? Jadi putih, hitam, dimana-mana. Jadi... Ke pantai, terus ke rumah. Bali sangat panas dan tidak panas. Tapi kamu suka Bali ya? Ya. Suka banget. Nyenangkan banget emang Bali. Gue rencana kalo udah tua juga pengen hidup di Solo. Kan tadi lo ngomongin Bali? Iya, dia. Iya. Jadi lo ngomongin, enaknya Bali ya? Iya, iya. Tapi Solo juga enak. Ini Solo juga enak. Ini tuh kelahiran gue, bro. Ngomongin soal penampilan, guys. Lu tuh tipe cowok yang cuek atau concern? Gak pernah bilang. Sekarang ya? Sekarang gue cuek. Tapi kalo kayak premiere event gitu... Ya, gue lumayan. Gak mau. Tapi pada aslinya sebetulnya cuek ya? Ya, kalo bisa gue sebenernya dateng sini pake celana pendek. Tapi semuanya kayak... No, no, no. Seenggaknya pake celana panjang. Mereka, alright. Gose aja begini. Ya, you know what? Gitu. Jadi banyak orang di belakang kayak... Agak ngontrol. Jangan didengerin lah orang-orang gitu. Gitu, Maxim. Jadi gue masih... Masih... Gue masih di gray area yang kayak... Ya, ya, ya. Ya, ya. I can still be chill gitu. Nah, kalo gue tuh, Max. Ada temen yang peduli banget soal penampilan. Siapa tuh temen lu, Vincent? Ya, siapa lagi temen gue yang peduli penampilannya? Lu... Gue juga pake lanah pendek begini. Bukan soal penampilan. Ya, perawakan lah. Ya. Yang penting buat gue tuh bukan cuma face-in aja, tapi juga kulit wajah, bro. Lu inget gak, Vincent? Apa kata temen kita? Joe Taslim. Ingat gak? Iya. Ingat gak? Taslim, injuang nasi goreng, ingat gak? Bukan, itu Taslim. Ada Taslim. Di wali kota, ya? Iya, tukang nasi goreng kita. Taslim. Tapi ini Joe Taslim. Cuci muka aja tuh gak cukup, Vincent. Betul. Ingat gue, apalagi pas momen kita mau workout bareng. Ya. Gue nungguin dia nih lama banget. Aduh, dia masih ini, itu, ini, itu. Waktu, yang waktu itu tuh. Ingat gak? Wuuu, segerrrr. Adem banget rasanya. Hahaha. Yesta, 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 yesta. Vincent. Aku menu gue engkau dari tadi. Lu malah santai-santai aja di sini. Ntar kita telat ini gak enak, kita sama coach kita ini. Alah, bentar doang, Vincent. Walaupun kita olahraga dalam ruangan, kulit wajah tuh kan tetep kudu dijaga. Biar tetep fresh. Jangan lupa, Vincent. Pakai serum deh lo mendingan. Masa iya ntar gue fresh sendirian, terus temen gue kusem. Hahaha. Nih, Vincent. Pakai nih. Apa itu, desta? Jangan lupa pakai Garnier Man Turbo Bright Super Serum Gel. Super serum gel pertama untuk cowok di Indonesia. Hmm. Yang bikin wajah cerah lebih cepat. Ah, gak usah, gak usah. Gue gak begitu-begitu. Tadi gue udah cuci muka, udah cukup, udah. Ini orang. Tadi barusan dibilangin kalau cuci muka itu gak cukup. Buat dapetin wajah yang lebih cerah, kita butuh yang ekstra, Vincent. Iya ya? Iya. Yah, maklumlah gue akan berumur. Suka lupa. Ini cobain, cobain. Sini gue cobain. Ini tuh. Gini ya? Pencet. Nah, di jari. Iya. Gitu ya? Iya. Tepok-tepok. Nah. Wow. Hah. Praktis banget ya. Tinggal di pump tadi. Iya. Wah. Udah deh. Pasti higienis ini ya. Ya iyalah. Gue juga mau lagi ya, Vincent. Ah. Ya ampun. Ya, praktis ya. Asli. Lagi. Lagi, 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 lagi. Enak banget gelnya. Duh. Ini kan belum? Ini belum. Kan tadi udah. Ini, ini. Kan awal udah. Tepok-tepok ini tambahin lagi. Tambahin lagi, tuh. Wuh. Wuh. Kurang aja pake sendal jepit. Enak banget gak? Gila. Enak banget. Gelnya gak lengket sama sekali. Teksturnya ringan. Dan gampang menyerap, Desta. Ah. Garnier, man. Super serum gel ini juga mengandung 5 kali vitamin C. Dan cooling menthol yang menyegarkan kulit. Yang bikin wajah ekstra cerah lebih cepat. Wah. Gue bakalan rajin sih pake Garnier, man. Turbo bright super serum gel. Gak mungkin lupa pake lagi deh gue. Tuh. Ternyata Lover. Jangan lupa juga. Super serum gel ini juga tersedia dalam. Nah, ini dia. Kemasan saset. Oh. Ini dia. Harganya berapa yang ini? Harganya cuma 20 ribuan. Wow. Yang bisa kamu dapetin di minimarket terdekat. Satu. Oke, oke. Ntar pas pulang ke rumah gue. Mampirin ke minimarket dekat rumah gue. Gue borong semua itu. Enak banget. Wah. Rest. Rest. Oh iya, iya. Yang itu ya. Tapi kan gara-gara gue juga sekarang. Muka lo jadi makin cerah dan segar sih. Iya. Terima kasih, Desta. Oke. Lanjut. Lanjut. Max, jadi lo seperti teman-teman kita yang juga berkiprah di Hollywood kayak Iko dan lain-lain punya agent di sana kah? Jadi pas film, pas trailernya keluar. Ya lumayan banyak email gitu. Oh wow. Oke. Siapa yang mau represent you know. Memang butuh representasi sih untuk di LA gitu. Kalau misalnya mau maintain momentum ini gitu loh. Oke. Jadi ya. Kebetulan waktu itu. Akhirnya kita mendapatkan satu. Sign up. Dan ini tanggal 10 kita mau premiere di LA. Oke. Tanggal 14 tapi 10 aku terbang ke LA. Dan ketemu sama mereka. Kita lihat bagaimana. Oke. Oke. Jadi apa yang berikutnya? Jadi premiere di sana dulu oke? Ya ya. Pokoknya sekarang premiere dulu. Ketemu sama George Clooney mau dinner party lagi. Wah. Jadi aku lakukan itu. Dan habis itu meeting- meeting. Ya ya. Dan lihat bagaimana. Oh George. Mudah-mudahan. Terus berlanjut ya Max ya. Ya ya ya. Terus sekali lagi. Congratulations. Dengan pencapaian lo saat ini. Ini udah luar biasa. Ini temen-temen tuh net lovers. Kalau mau nonton. Silahkan ticket to paradise. Ini di bioskop udah ada ya? Udah ya. Udah ada di bioskop juga. Thank you sekali lagi buat Max. Bokie. Sukses selalu. Thank you all crew. Kita ketemu lagi. Tonight Show Premiere. Gas gas gas. Terima kasih anda telah menyaksikan. Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh. Cuci muka aja gak cukup. Guardian Man Vitamin C Super Serum. Kulit cerah. 5 kali lebih cepat.